Terlihat berita mengenai Yan Hui membunuh ketua suku telah tersebar Bahkan diumumkan barang siapapun yang berhasil menangkapnya Dan mengambil kitab telarang di tangan Yan Hui Maka akan mendapatkan hadiah Bodohnya di sini Yan Hui yang juga berada di sana Disadari oleh semua orang Alhasil Tian segera membawanya pergi sebelum ditangkap Setelah itu Siluman babi menghampiri mereka Yang ternyata ia adalah Feng Qian Yang sedang menyamar menjadi siluman Agar bisa bertemu dengan mereka berdua Lantas Feng Qian mengajak pergi ke suatu tempat Ternyata ia bersama Tian Ge telah mendirikan restoran Wang Yu di wilayah suku siluman rubah sebagai tempat tinggal Tian Ge bersama Yan Hui begitu senang sebab mereka akhirnya bisa bertemu kembali Saat berada di dalam Yan Hui menceritakan semua permasalahan yang terjadi di suku siluman rubah Bahkan dirinya difitnah telah membunuh ketua suku tersebut yang padahal ia sendiri tak pernah melakukannya Mendengarkan hal itu tentu saja Tian Ge percaya kepadanya dan akan mencari cara untuk membersihkan namanya dari tuduhan tersebut Setelah itu Bai yang telah sadar mendapatkan informasi dari mereka Kalau Yan Hui saat ini telah difitnah atas tuduhan membunuh ketua suku Ia yakin semuanya ini Ulah dari Chang Lan Tian lantas meminta Bai berkata jujur Dari mana ia tahu Chang Lan adalah kaki tangannya Fu Yin Dan kenapa merahasiakan semuanya ini dari mereka Bai lalu berkata jujur Waktu itu Fu Yin menugaskannya untuk mendapatkan kitab terlarang di suku siluman rubah Ia tidak bisa menolak perintahnya karena tubuh aslinya saat ini sudah diambil oleh Fu Yin Dan dijadikan sebuah jubah Sebab selama ini Fu Yin tidak memiliki tubuhnya akibat disegel oleh sekte gunung bintang Menggunakan tubuhnya yang diubah menjadi jubah Fu Yin saat ini mampu mempertahankan bentuk fisiknya Yang selama ini Fu Yin hanyalah sebuah roh Lalu bayangan hitam yang dikejar oleh Tian bersama Yan Hui Memang disengaja oleh Bai Untuk menunjukkan arah kepada mereka berdua Dimana posisinya saat ini Supaya mereka berdua datang membantu Merasa kasihan melihatnya Yan Hui akan menyerahkan kitab terlarang itu Supaya Bai tidak dikendalikan lagi oleh Fu Yin Tian sempat menolak Namun dibujuk oleh Yan Hui supaya menyerahkannya saja Sesaat Tian memiliki sebuah ide Feng Qiyan lantas mengkopi seluruh isi terjemahan Dari kitab terlarang Dan menyebarkannya kepada seluruh warga siluman Sontak mereka semua pun menjadi senang Dan pergi menemui Tuan Yan Dalam meminta tebusan hadiah Yang sebelumnya Tuan Yan memberikan pengumuman Mereka yang berhasil mendapatkan kitab terlarang Maka akan diberikan hadiah Melihat itu Tuan Yan menjadi marah Karena Yan Hui sudah mengkopi Bahkan menyebarkan kepada seluruh warga Mau tidak mau ia pun mengambilnya Dan akan membayar mereka semua satu persatu Sedangkan kitab terlarang yang asli Diserahkan kepada Bai Dan dipinta untuk menyerahkannya langsung kepada Fu Yin Agar Bai bisa terbebas dari kendali Fu Yin Ia pun terharu dan sangat berterima kasih kepada mereka Setelah itu Si Yan Ge hendak pergi membawa Tian bersama Yan Hui Menemui ketua suku siluman rubah Ia tahu keberadaannya Karena ia merupakan anak angkat Dari ketua suku tersebut Dan gelang yang ia gunakan saat ini Dapat membantunya mengetahui Keberadaan ketua suku siluman rubah berada Mereka pun berpisah Dan Feng Qian meminta Tian Untuk menjaga kekasihnya Selama di perjalanan Sebab ia akan tetap berada di restoran Wang Yu Sementara itu Tuan Yan menemukan ruangan tersebut Ia pun menyelidiki tulisan yang berasal dari puisi Yang dibuat oleh Tian Yang tersebar ke berbagai tempat Setelah mengecek satu persatu Ia baru sadar Yan Hui bukanlah pembunuhnya Karena di saat ketua suku terbunuh Yan Hui memang masih berada di ruangan tersebut Ia pun ingin mengungkapkan kebenaran Dalam membersihkan nama Yan Hui Namun tiba-tiba Chang Lan datang menemuinya Alhasil Tuan Yan disandra Dan ia pun akhirnya mengetahui Dalang dibalik semuanya ini Ulah dari Chang Lan Bahkan telah berubah jahat Sebab memiliki energi gelap Beserta ilmu mata iblis Kembali ke Tian Mereka bertiga yang sedang di dalam perjalanan Sesaat terkena gas beracun Ulah dari salah satu siluman Yang bernama Ying Ho Tian yang telah sadar Sangat terkejut Berada di atas kasur Bahkan Ying Ho sangat menyukainya Saat pandangan pertama Sedangkan Yan Hui bersama Sian G Yang telah sadar dari pingsan Menjadi panik Melihat Tian sudah menghilang Sian G Berencana pergi Melanjutkan perjalanan Dalam meminta bantuan Sedangkan Yan Hui Akan mencari keberadaan Tian Yang menghilang Tak lama kemudian Ying Ho menemuinya Ia merupakan siluman Yang sangat terobsesi Akan kecantikan Ia tidak suka Kepada wanita Yang lebih cantik darinya Lantas Yan Hui Ia bawa Dan akan dibunuh Setelah bertemu dengan Tian Yang disekap Menggunakan jaring laba-laba Yan Hui menjadi marah Kepada siluman tersebut Sesaat Ying Ho Menyuruh Tian Untuk memilih Di antara dirinya Dengan Yan Hui Tentu saja Tian memilih Yan Hui Jawabannya itu Membuat siluman disana Menjadi marah Dan bersikap Seperti orang stres Lalu pergi dari sana Tian Lalu memberitahukan Di tubuh Yan Hui Terdapat Sembilan bintang Kehidupan miliknya Yang memungkinkan Yan Hui tidak akan mati Selama sembilan kali Dan akan tetap hidup Apapun yang terjadi Mendengarkan hal itu Yan Hui menyadari Pantas saja Tian waktu itu Menusuk Dan mengambil Sisik pelindung jantung Karena Tian sudah tahu Dirinya tidak akan mati Akibat tusukan pedang tersebut Ia pun menyesal Telah berburuk sangka Kepada nya Kepada nya Tian lalu menyuruh Yan Hui Untuk mengaktifkan Api di dalam pedangnya Yang tersimpan disana Karena pedang naga miliknya Mampu membinasakan Siluman rendahan tersebut Hingga disaat Ying Ho Kembali lagi kesana Yan Hui Berusaha menggesek Pedang naga milik Tian Ke batu Supaya bisa aktif Dan benar saja Hal tersebut berhasil Seketika Ying Ho Langsung binasa Lalu mereka terkejut Akan kedatangan Seseorang Yang wajahnya Mirip seperti Chang Lan Ternyata Orang itu adalah Ketua suku Siluman Rubah Kakak kembarnya Chang Lan Yang bernama Chang Yi Lalu disana Chang Yi Memberikan kitab terlarang Kepada Yan Hui Ternyata Kitab itu ada dua Yang dipegang oleh dirinya Dan satunya lagi Dipegang oleh Almarhum istrinya Yaitu Suling Selama ini Chang Yi Sengaja meninggalkan Suku Siluman Rubah Karena terpukul Atas kematian Suling istrinya Dan selama ini juga Semua orang Di sukunya Tahu Ia sedang melakukan Kultufasi Padahal sebenarnya Tidak ada Dan itu Hanyalah akal-akalan Dari Chang Lan Adiknya saja Ia pun menyuruh Yan Hui Untuk segera Mempelajari Isi dari kitab tersebut Supaya Ia bisa menjadi Penguasa kegelapan Dan mengalahkan Fu Yin Sebab Hanya itulah Satu-satunya Cara Yang bisa dilakukan Karena Fu Yin Merupakan akar Dari semua Permasalahan Saat ini Singkat cerita Bayi menyerahkan Kitab tersebut Kepada Fu Yin Dan memintanya Untuk segera Melepaskan dirinya Siapa sangka Fu Yin Justru membohonginya Bahkan Memotong jubah Yang terbuat Dari tubuh bayi Sehingga Bayi Juga ikut terluka Fu Yin Tidak akan melepaskannya Karena ia Akan menggunakan Bayi Sebagai alat miliknya Sebelum tubuhnya Benar-benar bisa Ia dapatkan kembali Sub indo by broth3rmax Lalu keesokan hari, Yan Hui terus membaca kitab terlarang sambil meminta kepada Chang Yi agar memandunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terdapat orang-orang yang membantu pelarian Tian bersama Yan Hui. Terima kasih telah menonton! Lantas ia tertawa sendiri dan segera menghancurkannya karena ia baru tahu kitab tersebut diciptakan oleh Suling untuk membinasakannya. Sedangkan Chang Yi sangat terkejut karena ia baru tahu Tian adalah Raja Silumanaga dan langsung sujud di hadapannya. Lalu Yan Hui datang ke sana dan berkata ia sulit mempelajari ilmu kegelapan di kitab terlarang. Chang Yi lantas berkata ia harus berlatih setiap hari di jam 11 malam, jam 11 siang, jam 5 subuh, dan jam 5 sore. Hal itu biasa dilakukan oleh Suling istrinya saat mempelajarinya. Dengan segera Yan Hui melakukan sesuai perintahnya. Secara bersamaan, Fu Yin menyadari terdapat seseorang yang hendak mempelajari ilmu kegelapan sama sepertinya. Yan Hui merasakan efek dari kultivasi setelah mempelajari ilmu kegelapan di kitab tersebut. Chang Yi berkata itu merupakan sesuatu hal yang harus bisa ditahan oleh Yan Hui. Tian dipinta untuk menjaganya. Hingga pada akhirnya, Yan Hui tiba-tiba dikendalikan oleh Fu Yin untuk membunuh Tian dalam mengambil sisik pelindung jantung agar bisa dihancurkan. Sesaat ia berhasil menahan dirinya sendiri dan meminta Tian untuk pergi dari sana. Bukannya pergi, Tian justru tetap berada di sana bahkan menahan pedang tersebut. Yan Hui lantas memintanya untuk menebas bunga hitam tepat di kepalanya. Karena bunga tersebut merupakan sebuah perantara sehingga Fu Yin bisa mengendalikan dirinya. Tian lantas menebasnya. Namun siapa sangka setelah bunga hitam dimusnahkan, Yan Hui juga akan meninggal. Karena ia bisa hidup berkat bantuan bunga hitam pemberian dari Fu Yin sebelumnya. Namun ia ikhlas apabila mati karena setidaknya ia mati di tangan Tian. Mendengarkan hal itu, Tian menjadi panik karena ia tidak tahu efeknya akan seperti itu. Alhasil ia pun memberikan sisik pelindung jantung kepada Yan Hui supaya ia tetap hidup. Sedangkan Tian secara perlahan wajahnya mulai pucat. Yan Hui memohon agar ia tidak mati dan tidak mau hidup sendirian di dunia ini sebab ia sangat mencintainya. Yan Hui memohon agar. Dan Dan Tidak Singkat cerita setelah sadar, ia melihat Tian dan segera memeluknya. Ia kira Tian di sana adalah roh yang bergentayangan, ternyata bukan. Bai yang datang ke sana lantas menjelaskan kalau Tian saat ini masih hidup dan belumlah mati. Mendengarkan hal itu, Yan Hui begitu bahagia. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa dirinya. Akibat bunga hitam yang ditebas kemarin, kini kepala Yan Hui menjadi pitak. Setelah itu, Bai menceritakan sebuah kebenaran. Ternyata Fu Yin kisah hidupnya sama sepertinya. Kita pun flashback di saat Bai masih kecil. Ternyata Fu Yin sengaja membuat Bai memiliki energi gelap supaya penduduk desa suku siluman bayangan menjadikannya sebagai tumbal. Karena Fu Yin menginginkan tubuhnya yang akan dibuat menjadi sebuah jubah. Sebab seperti yang mereka ketahui, Fu Yin hanyalah seonggok roh tanpa tubuh. Saat ini, ia telah ditipu oleh Fu Yin. Tubuhnya pun tidak dikembalikan yang membuat ia terjebak selamanya menjadi alat bagi Fu Yin. Lantas ia mengajak Tian bersama Yan Hui untuk menghancurkan Fu Yin sebagai bentuk balas dendam. Sedangkan Fu Yin sendiri ternyata memiliki dendam kepada Tian. Kita pun akhirnya tahu, orang yang menyerang Tian waktu dulu adalah dirinya. Semenjak ditebas menggunakan pedang naga, waktu itu Fu Yin sadar Tian sangatlah kuat dan berupaya mencari cara untuk membunuhnya supaya di dunia ini ia siluman yang paling terkuat di dunia. Singkatnya, Bai bertemu dengan Chang Yi. Ia terkejut sebab wajahnya mirip seperti Chang Lan. Alasan Chang Yi memanggil mereka untuk menceritakan masa lalu. Di saat dulu, Su Ling, istrinya, dan ketua sekte Gunung Bintang terdahulu bekerjasama untuk menyegel Fu Yin. Namun karena Fu Yin terlalu kuat, mereka bertiga sedikit kualahan. Hingga pada akhirnya, ketua sekte Gunung Bintang berhasil menyegel tubuh Fu Yin dengan memasukkan ke dalam tubuhnya sendiri. Hingga sampai saat ini. Lalu, Su Ling membuat kitab terlarang demi bisa menjadi penguasa kegelapan sama seperti Fu Yin sebab hanya itu satu-satunya cara untuk membinasakannya. Namun sayang, istrinya gagal mempelajari ilmu kegelapan yang berujung kematian. Di malam hari, Tian menghadiahkan sebuah barang yang diletak di atas kepalanya untuk menutupi pitaknya tersebut. Mulai dari sinilah hubungan mereka membaik dan semakin romantis. Bahkan, Yan Hui langsung menciumnya. Keesokan harinya, Tian mengajari Yan Hui cara menggunakan pedang naga. Siapa sangka, ia mampu melakukannya. Dan hal itu bisa terjadi karena di tubuhnya terdapat sisik pelindung jantung milik Tian. Sementara itu, Bai berusaha menghancurkan pintu masuk goa tempat tinggal Fu Yin supaya Fu Yin tidak bisa keluar lagi. Sedangkan, Tuan Yan saat ini berusaha menyadarkan semua orang kalau Chang Lan adalah penjahat. Namun sayang, apa yang dikatakannya itu tidak dipercayai oleh semua orang sebab semua orang telah terpengaruh di bawah kendali Chang Lan. Xiao Yan bersama Zuli segera menolongnya yang terjatuh. Singkatnya, mereka pun akhirnya bertemu kembali. Zuli sangat senang bisa bertemu dengan ayahnya di sana. Tuan Yan segera menceritakan apa yang sudah terjadi kepada suku siluman rubah saat ini yang dikendalikan oleh Chang Lan. Lalu mereka pun mulai merencanakan sebuah misi untuk menghentikan Chang Lan. Sementara itu, Chang Lan kini menduduki singgah sana sebagai ketua suku yang baru dan berkuasa. Sedangkan Chang Yi menggunakan kekuatannya untuk menyadarkan semua orang yang sudah dikendalikan oleh Chang Lan. Beruntungnya, hal itu berhasil dan mereka semua pun mulai sadar kembali. Setelah itu, Tian datang menghadapi Chang Lan seorang diri. Melihat kedatangannya, semua pasukan di sana lalu diutus untuk membunuh Tian. Sedangkan Yan Hui mencuri kesempatan menyerangnya di sana. Siapa sangka ia bukanlah Yan Hui, melainkan Tian. Sedangkan Tian di sana adalah Yan Hui. Setelah berhasil mengalahkan pasukan di sana, Yan Hui melempar pedang naga tepat menusuk tangan Chang Lan hingga tidak bisa bergerak. Si Yao Yan menyelesaikan tugasnya untuk menyegel kekuatan Chang Lan yang akan dimasukkan ke dalam cincin miliknya. Kini, Chang Lan tidak memiliki kekuatan apa-apa dan berubah menjadi siluman lemah biasa. Lalu kakak beradik ini pun bertemu kembali. Ternyata alasan Chang Lan melakukan semuanya ini karena ia tidak terima. Terlahir berbeda sepertinya. Chang Yi mendapatkan apapun yang ia mau. Sedangkan dirinya dikucilkan bahkan kedua matanya dibuat menjadi buta. Ia tidak terima akan semuanya itu. Lalu ia pun secara perlahan mulai musnah seketika karena berniat bunuh diri. Sebelum itu ia berkata, meskipun dirinya mati, ia tidak akan menyesal telah melakukan semuanya ini. Di tempat lain, Ling Fei tidak henti-hentinya mencari cara menyerang suku siluman rubah. Namun, pergerakan mereka terhenti sebab tidak bisa melewati sungai hitam tersebut. Para murid sekte gunung bintang di sana menolak untuk berperang. Yang membuat Ling Fei hendak membunuh salah satu dari mereka yang membanta perintahnya. Zichen datang tepat waktu untuk menghentikan Ling Fei. Ia berkata, suku siluman rubah bersama sekte mereka sudah berdamai sejak lama. Apabila Ling Fei menyerang, sama saja merusak janji perdamaian di kedua belah pihak. Karena Zichen adalah murid senior, ia pun menyuruh semua murid sekte gunung bintang untuk kembali. Juga memarahi Ling Fei karena menggunakan murid sekte gunung bintang untuk urusan pribadinya, yaitu balas dendam kepada Tian, yang kebetulan berada di suku siluman rubah. Tuan Yan lalu menceritakan kebenaran yang ada dan membersihkan nama Yan Hui atas tuduhan pembunuhan waktu itu. Bahkan ia berkata, Yan Hui bersama Tian merupakan pahlawan bagi suku mereka. Semua orang pun mengucapkan terima kasih kepada Yan Hui beserta Tian yang kebetulan datang ke sana. Bodohnya di sini, salah satu bocah di sana melihat kepala Yan Hui terdapat pitak alias tidak ada rambut di bagian kepalanya. Sontak, mereka pun penasaran lalu mengerumuninya untuk melihat. Tentu saja, Yan Hui menjadi sangat malu. Tian segera membawanya pergi. Beruntung, Pu Fang yang baik hati membuatkan sebuah ramuan herbal untuknya, supaya bisa menumbuhkan rambut di kepala Yan Hui dengan cepat. Sesaat, Yan Hui bertanya siapa orang yang disukainya, sebab ia sangat penasaran. Pu Fang lalu berkata jujur kalau ia menyukai salah satu murid dari sekte gunung bintang, yang waktu dulu tak sengaja bertemu dengannya. Kembali ke Bai, ia pun hendak pergi. Setelah berhasil menghancurkan pintu masuk goa tersebut. Siapa sangka, Fu Yin segera menariknya masuk ke dalam, supaya mereka sama-sama tidak bisa keluar. Sementara itu, Ling Xiao yang sebelumnya disegel ke dalam sebuah batu oleh Fu Yin tiba-tiba tersadar di sebuah tempat. Banyak sekali pasukan di sana layaknya seperti sebuah patung, yang seluruhnya dipenuhi energi gelap milik Fu Yin. Saat dilihat alangkah terkejowetnya Ling Xiao, beberapa dari patung tersebut merupakan para pendekar terhebat yang selama ini menghilang, dan ia mampu mengenalinya satu persatu. Lalu sebuah cahaya membawanya ke sebuah tempat, yang ternyata cahaya itu berasal dari gurunya, alias mantan ketua sekte Gunung Bintang. Sang guru berkata, ia sampai sekarang masih menyegel tubuh Fu Yin ke dalam tubuhnya. Bahkan ia juga menjelaskan, seluruh patung di sana berjumlah 100 pasukan milik Fu Yin. Apabila Fu Yin berhasil mendapatkan kembali tubuhnya, maka pasukan di sana akan digunakan untuk menghancurkan umat manusia. Alasan sang guru berada di sana, ia ternyata selama 15 tahun terakhir, sedang menekan energi gelap yang berada di patung tersebut agar tidak keluar. Sang guru lantas memberikan perintah kepada Ling Xiao untuk menghancurkan sisik pelindung jantung, sebab Fu Yin membutuhkannya. Sebelum itu terjadi, Ling Xiao harus lebih dulu menghancurkannya. Setelah itu ia pun keluar dari segel batu nisan di sana. Kali ini ia terpaksa menjalankan tugas dari gurunya untuk menghancurkan sisik pelindung jantung, yang padahal sisik pelindung jantung saat ini berada di tubuh Yan Hui. Sementara itu, Tian hendak pamit kepada Chang Yi untuk pergi ke Gunung San Cong, tempat yang menyegel salah satu bagian tubuh naganya berupa urat naga. Chang Yi meminta ia berhati-hati, sebab Gunung San Cong terletak di antara sekte Gunung Bintang dan sekte Guang Han. Pastinya, untuk bisa ke sana, Tian perlu usaha yang tidak mudah. Di sana, Tian berambisi untuk bisa mengumpulkan seluruh tubuh naganya yang kini tersisa dua dan harus berhasil mendapatkannya untuk mengalahkan Fu Yin. Chang Yi juga memberikan sebuah barang yang mungkin bisa membantunya saat di perjalanan. Tak lama kemudian, Lu Mu Seng datang ke sana. Ia pun langsung bersujud meminta maaf kepada Chang Yi sebab ia tidak bisa menjaga istrinya, alias adiknya Chang Yi, yang kini sudah tewas terbunuh akibat ula Su Ying. Ia siap menerima hukuman meskipun dibunuh sekalipun, demi menebus kesalahannya. Tentu saja, Chang Yi tidak akan melakukan itu sebab kematian adiknya bukan kesalahannya, melainkan kesalahan Su Ying. Ia bahkan mempersilahkan Lu Mu Seng untuk tinggal di suku miliknya. Mendengarkan hal tersebut, Lu Mu Seng merasa bersyukur dan berterima kasih. Ia tidak memerlukan tempat tinggal, melainkan akan membuat tempat tinggalnya sendiri di dalam hutan sambil membuat makam istrinya agar di masa depan ia bisa terus menjaga istrinya sampai akhir hayatnya. Karena bagaimanapun juga, ia sakit-sakitan dan umurnya tidak akan lama lagi. Chang Yi menyerahkan keputusan tersebut kepadanya. Lalu, Lu Mu Seng menemui Tian untuk mengembalikan sisik jubah naga yang dicuri oleh Su Ying waktu dulu. Ia tidak memerlukan jubah tersebut. Ia juga meminta maaf atas nama Su Ying. Tian tidak menyalahkannya sebab Lu Mu Seng juga sebagai korban. Sementara itu, Zuli meminta pendapat kepada Feng Kian cara mendekati wanita sebab saat ini ia menyukai Xiaoyan. Feng Kian menjawab, ia harus bersikap dewasa dan segera melamar wanita yang disukainya itu. Karena hal itu menunjukkan kalau Zuli serius kepada Xiaoyan. Mendapatkan wejangan darinya, Zuli lantas memberanikan diri menemui Xiaoyan dan mengutarakan perasaannya. Bahkan ingin menikahinya. Seketika Xiaoyan terkejut, ia pun menemui Yan Hui dengan sangat tergesa-gesa untuk meminta pendapatnya karena baru saja Zuli melamar dirinya. Yan Hui tentu saja setuju atas hubungan mereka berdua. Sedangkan Pu Fang juga ikut setuju karena Zuli adalah pria yang baik. Bahkan anak dari ketua suku yang pastinya hidup Xiaoyan tidak akan menderita. Sebelum menikah, mereka harus melakukan ritual seperti apa yang dilakukan Yan Hui kemarin. Di sana, Yan Hui membenarkan dan juga harus membuat buku puisi sebagai hadiah pernikahan. Sesaat, Pu Fang berkata tidak perlu buku puisi dan itu bukanlah salah satu ritual. Sontak, Yan Hui terkejut sebab Tian waktu itu memberikannya yang ia kira salah satu dari ritual tersebut. Dari sinilah ia sadar buku puisi itu memang tulus dari Tian yang membuatnya. Dengan segera ia pergi ke ruangan yang dimana setiap tulisan dari buku puisi yang waktu itu tersebar, ia tulis kembali dan disusun satu persatu ke dalam sebuah kertas hingga menghasilkan tulisan. Terlihat, Tian menulis ia serius terhadap pernikahan itu dan sangat berharap bisa hidup bahagia bersama Yan Hui untuk selama-lamanya. Setelah mengetahui isi tulisannya, ia pun menjadi senang. Saat bertemu dengan Tian, ia tak henti-hentinya tersenyum. Di sana, Tian memberikan emas miliknya sebab bagaimanapun juga emas tersebut adalah hadiah pernikahan. Yan Hui yang gila dengan uang dan emas tentu saja menerima. Namun, setelah mengetahui Tian akan pergi ke Gunung San Cong untuk mengambil urat naga, sontak ia mengembalikan emas tersebut dan ingin ikut pergi bersamanya sebab Yan Hui tidak ingin kehilangannya lagi. Setelah itu, Yan Hui kembali ke kamar untuk mengemasi barang-barangnya. Sesaat, Pu Fang yang mengetahui ia hendak pergi lantas ingin ikut karena ia ingin melewati Sungai Hitam agar bisa bertemu dengan pria yang ia sukai. Ia pun menceritakan awal mula pria salah satu murid dari sekte Gunung Bintang yang bernama Sifeng tak sengaja bertemu dengannya saat mencari tanaman herbal di hutan. Pertemuan itulah yang membuatnya jatuh cinta kepada Sifeng dan ingin sekali bertemu kembali. Sayangnya di sana, Yan Hui tidak bisa mengajaknya pergi menyeberangi Sungai Hitam sebab di luar sana banyak sekali murid sekte Gunung Bintang yang sewaktu-waktu bisa menangkapnya karena Pu Fang adalah siluman. Mendengarkan hal tersebut, ia pun hanya bisa bersedih. Lalu keesokan harinya, mereka berdua pun berpamitan kepada mereka semua dan mulai melakukan perjalanan. Setelah tiba di pesisir Sungai Hitam, Tian menggunakan batu giyok pemberian dari Changyi yang dapat membawa mereka menyeberangi sungai tersebut. Tiba-tiba, Pu Fang berlari ke sana sehingga ia pun juga ikut menyeberang. Tentu saja Yan Hui sangat marah dan ingin membawanya kembali. Pu Fang tetap keras kepala dan kabur dari sana. Kegilaannya itu ternyata membuahkan hasil. Ia bertemu dengan Si Feng yang kebetulan sedang melakukan patroli. Sayangnya di sana, Si Feng menunjukkan sikap acuh-ta'acuh dan memaksa ia untuk segera pergi sebelum tertangkap oleh murid lainnya. Pu Fang tetap menolak sebab ia sudah effort datang ke sana untuk bisa bertemu lagi dengannya. Tiba-tiba, Ling Fei melihat keberadaan Pu Fang karena ia adalah si Luman. Ling Fei segera menyerangnya dan akan ditangkap. Si Feng hanya bisa terdiam tanpa melawan. Pu Fang akhirnya ditangkap dan hendak dibunuh oleh Ling Fei. Ia pun menyiksanya terlebih dahulu agar bisa mendapatkan informasi mengenai keberadaan Tian saat ini. Pu Fang menolak untuk menjawab. Kesal mendengarkan jawabannya, Ling Fei lantas menyerang. Namun segera dihentikan oleh Si Feng dan meminta Ling Fei agar tidak menyakitinya. Pu Fang yang sudah terlanjur emosi lantas menyerang Ling Fei. Si Feng berusaha menghentikan namun ia justru terkena serangan. Memanfaatkan hal itu, Ling Fei lantas menyerangnya. Hingga pada di saat, Pu Fang hendak dibunuh, Yan Hui bersama Tian datang ke sana. Setelah berhasil kabur, nyawa Pu Fang tidak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, Si Feng merasa bersalah akibat tidak bisa melindungi Pu Fang tadi malam. Lantas ia pun hendak mencarinya. Namun segera dihentikan oleh Ling Fei yang melarangnya pergi. Dari sanalah, Si Feng sudah tidak peduli lagi atas perintahnya. Bahkan ia sengaja menghancurkan bela dirinya sendiri supaya dibiarkan pergi. Setelah sampai, ia pun terkejut, ternyata Pu Fang sudah meninggal. Ia pun menyesal karena tidak sempat mengutarakan isi hatinya yang juga sangat mencintainya. Kini, Si Feng hanya bisa tertunduk lemas dan menyesal. Hingga pada akhirnya, ia pun memilih bunuh diri supaya bisa menyusul kepergiannya. Sementara itu, Bai sedang disandra oleh Fu Yin karena berusaha untuk melawannya. Fu Yin berkata percuma saja Bai ingin melawan sebab ia memiliki jubah yang terbuat dari tubuh Bai. Meskipun Fu Yin diserang yang justru terluka adalah Bai. Di sana Bai berusaha melawan karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, ia pun dengan mudah dikalahkan. Siapa sangka, mantan ketua sekte Gunung Bintang yang saat ini berada di atas gunung dan masih menyegel tubuh Fu Yin tiba-tiba segelnya mulai rusak sehingga gunung langsung bergetar hebat yang dapat dirasakan oleh seluruh murid sekte Gunung Bintang. Zichen, murid senior yang mendapatkan informasi sekte mereka sedang ada masalah lantas mengajak seluruh murid yang berjaga di perbatasan untuk kembali. Di sana Lingfei mencoba menahan mereka semua agar tetap berada di sana. Namun sayang, seluruh murid tidak ada satu pun lagi yang mau mengikuti perintahnya dan lebih patuh kepada Zichen. Sesaat, murid sekte Guang Han yaitu Yun Meng datang ke sana dan meminta Lingfei untuk pulang ke sekte Guang Han saja sebab kakaknya sudah meninggal dan sekte Guang Han tidak memiliki pemimpin. Alhasil, Lingfei berniat untuk kembali dan akan balas dendam kepada sekte Gunung Bintang yang sudah mencampakannya. Setelah kembali, ia pun mengorbankan sedikit darahnya sebab menurut informasi dari Yun Meng kakaknya itu bisa dihidupkan kembali menggunakan energi spiritual miliknya yang dimana mereka ini kakak beradik satu darah. Hal itu pun dilakukan. Siapa sangka seluruh energi spiritual milik Lingfei justru diserap tanpa tersisa. Kakaknya memang berhasil hidup kembali namun ia menjadi orang cacat yang tidak memiliki bela diri lagi dan menyesal telah melakukan semuanya ini. Melihat itu, Su Ying menjadi marah kenapa mengorbankan dirinya dan bertanya siapa yang memberitahukan cara menghidupkan orang mati menggunakan ritual terlarang tersebut. Lingfei menjawab informasi itu ia dapatkan dari Yun Meng. Tak lama kemudian, Yun Meng datang ke sana. Alangkah terkejutnya Su Ying ternyata ia merupakan kaki tangan dari Fu Yin yang menyamar menjadi murid sekte Guang Han untuk mematamatai pergerakan Su Ying. Atas perintah Fu Yin, Su Ying dipinta menghancurkan sisik pelindung jantung milik Tian. Tidak suka diperintah seperti itu, Su Ying lantas membunuhnya. Lantas membunuhnya. Bayangan hitam lalu keluar yang merupakan perwujudan dari Fu Yin sambil berkata apabila Su Ying tidak menghancurkan sisik pelindung jantung maka ia akan menghancurkan sekte Guang Han. Tak lama kemudian, seluruh murid merasa senang melihat ketua mereka sudah hidup kembali. Su Ying lantas memerintahkan muridnya mencari informasi keberadaan Tian saat ini. Singkat cerita, mereka berdua telah tiba di Gunung San Cong. Untuk bisa mengambil urat naga di sana, Tian memerlukan sedikit darah di tubuh Yan Hui agar bisa menghancurkan segelnya. Hal itu pun segera dilakukan dan mereka mulai mencabut pedang segel di sana. Tiba-tiba, Su Ying datang ke sana yang membuat mereka terkejut melihatnya hidup kembali. Su Ying tidak membiarkan Tian mendapatkan salah satu tubuh naganya di sana dan berupaya menghalanginya. Melihat Yan Hui juga ikut diserang membuat Tian sedikit lengah dan terjatuh ke dalam sumur api tersebut. di saat Su Ying hendak membunuh Yan Hui tiba-tiba Ling Xiao datang membawanya pergi sambil berkata kepada Su Ying supaya tidak menyentuh murid sektor Gunung Bintang. Kini, Yan Hui diikat agar tidak pergi lagi. Hal itu membuat Yan Hui sangat membenci gurunya. Tiba-tiba Su Ying datang ke sana dan hendak membunuh Yan Hui bersama sisik pelindung jantung di tubuhnya sebab ia sudah bekerjasama dengan Siluman. Terlebih lagi, sisik pelindung jantung di tubuh Yan Hui milik Raja Naga Siluman yang harus mereka binasakan. Tindakannya segera dihentikan oleh Ling Xiao sebab ini adalah sektor Gunung Bintang. Su Ying tidak berhak menghukum Yan Hui. Alhasil, Ling Xiao mencambuk Yan Hui untuk menghancurkan sisik pelindung jantung di tubuhnya sebab sesuai perintah dari mantan ketua sekte Gunung Bintang alias gurunya Ling Xiao ia harus melakukan itu meskipun Ling Xiao sedikit tidak tega memukulnya. Dari sinilah kebencian di hati Yan Hui mulai tercipta kepada Ling Xiao. Cambuk penghancur sisik pelindung jantung harus dilakukan sebanyak 81 kali. Karena tidak tega Ling Xiao mencicilnya satu hari sembilan cambukan supaya Yan Hui tidak mati. Sementara itu Ling Fei tidak terima ia menjadi cacat karena tidak memiliki ilmu bela diri lagi. Ia juga menyalahkan Yan Hui bersama Tian yang membuat wajahnya menjadi jelek seperti itu. Karena kebencian yang sangat mendalam Fu Yin memanfaatkannya. Ling Fei lalu ditarik untuk menemuinya. Di sana ia akan memberikan energi gelap sebagai sumber kekuatan. Bahkan Ling Fei akan jauh lebih kuat agar bisa membalaskan dendamnya. Namun dengan satu syarat ia harus membunuh Yan Hui dan menghancurkan sisik pelindung jantung. Tanpa berfikir panjang Ling Fei menyetujui persyaratan darinya. Zichen menghampiri Yan Hui ia tidak tega melihatnya tersiksa seperti itu dan akan menemui ketua sekte untuk memohon agar melepaskannya. Dengan segera ia pergi menemui Ling Xiao dan bersujud supaya Yan Hui dibebaskan. Sayangnya Ling Xiao tidak bisa sebab ia juga diperintahkan oleh mantan ketua sekte untuk menghancurkan sisik pelindung jantung. Namun Zichen tenang saja sebab Ling Xiao akan berusaha supaya Yan Hui tidak terbunuh. Keesokan harinya Ling Xiao kembali mencambuknya sebanyak sembilan kali yang disaksikan langsung oleh Su Ying. Meskipun Yan Hui merintih kesakitan namun Ling Xiao tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu Tian yang tenggelam di dalam sumur api berhasil menemukan urat naga miliknya namun ia tidak bisa mengambilnya dikarenakan terdapat segel. Satu persatu murid mengkhawatirkan kesehatan Yan Hui dan memberikan makan dan minuman kepadanya supaya bisa bertahan. Singkat cerita secara diam-diam Su Ying pergi ke atas gunung untuk menemui mantan ketua sekte gunung bintang yang masih menyegel tubuh Fu Yin akhirnya akhirnya kita pun tahu namanya yaitu Master King Ling Siao lantas mengusirnya dari sana sebab tidak seharusnya ia berada di tempat tersebut Su Ying tidak akan pergi sebelum melihat secara langsung sisik pelindung jantung dihancurkan untuk kesekian kalinya Ling Siao mencoba memperingatinya supaya menjaga sikap sebab ia berada di sekte gunung bintang Zichen yang sudah muak akan semuanya ini berusaha menghancurkan rantai yang mengikat Yan Hui namun apa yang dilakukannya tidak membuahkan hasil tersebut mencoba senyum tidak sedang tidak tidak ya 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 Tak lama kemudian, Lingfei yang diperintahkan oleh Fuyin untuk membunuh Yanhui dan menghancurkan sisik pelindung jantung datang ke sana. Menggunakan tombak petir yang ia bawa, Yanhui hampir saja tewas terbunuh. Zichen berusaha melawan namun kalah kekuatan. Petir mulai menyambar, rasa sakit yang dideritanya juga dapat dirasakan oleh Tian. Terima kasih telah menonton! Disaat hampir mati, tiba-tiba bayangan Tian datang menyelamatkannya. Yanhui menyadari Tian lagi-lagi menggunakan mantra pengganti nyawa. Yang intinya, Yanhui tetap hidup namun Tian yang akan mati menggantikannya. Lantas, Yanhui memohon kepada Lingfei supaya berhenti karena apabila ia dibunuh, yang tewas adalah Tian, bukan dirinya. Lingfei lantas tertawa dan tidak peduli akan semuanya itu. Tak lama kemudian, naga emas yang dikirim oleh Tian datang melindungi Yanhui dan berhasil mengalahkan Lingfei. Singkatnya, setelah Yanhui berhasil diselamatkan secara perlahan, jelemaan Tian disana juga menghilang dan itulah pertemuan terakhir mereka. Bisa dipastikan, Tian secara perlahan juga akan meninggal. Karena sudah menggunakan mantra pengganti nyawa, Yanhui menangis dan tidak ingin itu terjadi. Satu persatu kenangan indah mereka berdua mulai diingat kembali olehnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kehilangan orang yang sangat dicintainya, Yanhui menjadi seperti orang gila. Tidak ingin kehilangan Tian, ia berencana menggunakan ilmu kegelapan di buku telarang dan menjadi kuat supaya bisa balas dendam. Lihat mereka berdua, ia pun bersumpah akan membalaskan dendam atas apa yang mereka lakukan. Ia pun memilih melompat ke dalam sungai hitam daripada dibunuh oleh mereka berdua. Terima kasih telah menonton! Lalu Ling Fei diseret ke dalam aula kedisiplinan Atas laporan dari Zichen, Ling Fei sudah bertindak jahat dan berusaha membunuh Yan Hui tadi malam Di sana Ling Fei membela dirinya kalau ia ingin menghukum Yan Hui karena sudah bekerjasama dengan Siluman Dan apa yang dilakukannya saat ini sudah benar Ling Xiao menjadi marah sebab ia sudah tahu kejahatannya selama ini yang menggunakan seluruh murid sekte Gunung Bintang sesuka hatinya Bahkan beberapa murid ada yang tewas terbunuh akibat keegoisan Ling Fei Ia pun diusir dari sekte Gunung Bintang sebagai hukumannya Tidak terima diperlakukan seperti itu, Ling Fei langsung mengamuk dan menggunakan energi gelap untuk menyerang Ling Xiao dan yang lainnya sangat terkejut, ia memiliki kekuatan seperti itu Yang tidak seharusnya dimiliki oleh murid dari sekte suci Terima kasih telah menonton Ling Xiao langsung mengambil tindakan tegas dan menghancurkan kesadaran spiritualnya Dengan begitu, Ling Fei benar-benar menjadi orang cacat yang sudah tidak mungkin bisa menggunakan bela diri ataupun kekuatan Tak lama kemudian, Su Ying datang menolong adiknya ini karena sudah diusir dari sekte Gunung Bintang Ia pun membawa Ling Fei untuk kembali Semenjak insiden yang telah terjadi ini, hubungan antara sekte Gunung Bintang dan sekte Guang Han telah terputus Dan akan menjadi musuh suatu saat nanti Sementara itu, Yan Hui berada di dasar sungai hitam, tiba-tiba energi gelap mulai bermunculan Itu sebagai tanda, hasil dari pelatihannya mempelajari kitab terlarang membuahkan hasil Singkat cerita, Ling Xiao kembali menjaga Master King Namun siapa sangka, Master King sudah dikuasai oleh Fu Yin Yang membuat Ling Xiao sangat terkejut Satu persatu kebenaran mulai terungkap Selama belasan tahun terakhir, ternyata Fu Yin sudah membunuh Master King yang menyegel tubuhnya Fu Yin sengaja berpura-pura tersegel di dalam tubuh Master King Dan memperdaya Ling Xiao waktu itu Dengan memerintahkannya menghancurkan sisik pelindung jantung Ling Xiao dikala itu hanya mengetahui bahwa Master King yang memberikan perintah Padahal Fu Yin lah orang yang melakukan itu Menggunakan tubuh Master King Meskipun berhasil membunuh Master King dan mengendalikannya Fu Yin belum bisa keluar dari gunung tersebut Karena terdapat segel yang membelenggunya Lalu, Ling Xiao turun gunung dan merasa menyesal akibat menyiksa Yan Hui kemarin Ia tidak menyangka Master King sudah lama mati Dan yang ia lihat selama ini adalah Fu Yin Yang mengendalikan Master King Hal itu pun ia ceritakan kepada Zichen Murid kepercayaannya Di tempat lain, mereka semua berada di Sungai Hitam Dan sangat bersedih atas kematian Yan Hui bersama Tian Siapa sangka Yan Hui berhasil menguasai ilmu kegelapan Dan kini kekuatan energi gelap menyelimuti tubuhnya Bisa dikatakan ia setara dengan Fu Yin Atau mungkin bisa jadi lebih kuat Lalu terlihat seluruh energi gelap di dunia ini Mulai diserap olehnya Dan hal itu disadari oleh semua orang Bahkan energi milik Fu Yin juga ikut diserap Dibagi adalah Lalu Yan Hui keluar dan pergi ke Gunung Sancong untuk menyelamatkan Tian di sana Mereka yang melihat itu tentu saja sangat terkejut Setelah berhasil tiba ia lantas mengambil urat naga yang tersegel dan dimasukkan ke dalam tubuh Tian Dengan harapan Tian bisa hidup kembali Dan setelah itu Tian tiba-tiba berubah ke bentuk asalnya yaitu menjadi telur naga Dengan segera ia menemui Chang Yi dan menunjukkan telur naga tersebut Chang Yi berkata telur naga merupakan bentuk asal dari Tian Mereka memiliki waktu seminggu untuk menetaskannya Apabila tidak menetas berarti tandanya Tian benar-benar mati Satu-satunya cara untuk menetaskan telur naga itu Yan Hui harus mengambil sisa-sisa energi milik Tian Sesaat Yan Hui teringat akan sebuah tempat Ia pun pergi ke sekte Gunung Bintang Tempat dirinya hampir terbunuh Kedatangannya ke sana membuat seluruh murid tidak percaya Yan Hui berubah menjadi ratu kegelapan Yan Hui menyuruh mereka semua untuk minggir Apabila melawan ia tidak akan segan-segan membunuh Alhasil mereka semua pun tidak ada yang berani untuk mendekatinya Setelah itu ia segera mengambil sisa-sisa energi milik Tian di tempat tersebut Ling Xiao datang ke sana dan ingin menyegel Yan Hui Yang dianggap telah tersesat Sayangnya Yan Hui yang kini sudah jauh lebih kuat Mampu melawan siapapun yang berusaha menghalanginya Sebelum pergi ia berkata Apabila Tian gagal dihidupkan kembali Maka ia akan menghancurkan sekte Gunung Bintang Dan sekte Guanghan Yang dituduh penyebab atas semuanya ini Terima kasih telah menonton! Yan Hui menunjukkan telur naga tersebut untuk mengetahui perkembangannya saat ini Chang Yi berkata Tian memiliki harapan untuk hidup kembali Sebab ia merasakan energi di dalam telur tersebut Sontak Yan Hui merasa sangat senang karena usahanya tidak sia-sia Sesaat Chang Yi bertanya bagaimana bisa ia memiliki ilmu kegelapan tersebut Karena kemarin ia selalu gagal untuk mempelajarinya Yan Hui menjawab hal tersebut terjadi begitu saja Di saat dirinya sedang frustasi Dan secara tiba-tiba ia memiliki kekuatan itu Meskipun begitu mereka tenang saja Sebab ia tidak akan berubah menjadi jahat Ia adalah Yan Hui yang mereka kenal Hanya saja penampilan beserta auranya yang sudah berbeda Mendengarkan hal tersebut Mereka semua pun turut bahagia Tak lama setelah itu Ling Xiaow secara pribadi datang ke suku Siluman Rubah Pasukan di sana pun langsung menghalangi Ling Xiaow berkata kedatangannya saat ini Tidak bermaksud apa-apa Melainkan hanya ingin bertemu dengan teman lamanya saja Yaitu Chang Yi Lalu Xiaoyan bersama Zuli berusaha melawannya Meskipun cupu mereka berdua sok berlagak kuat Yang membuat Ling Xiaow yang tahu batas kemampuan mereka berdua Hanya memilih diam saja Setelah bertemu dengan Chang Yi Ling Xiaow berkata Ia hanya ingin bertemu dengan muridnya saja sebentar Yaitu Yan Hui Dalam memastikan keadaannya baik-baik saja Chang Yi tidak menahannya dan mempersilahkan ia pergi menemui muridnya tersebut Sesaat Ling Xiaow kembali bertanya Bagaimana bisa Yan Hui mempelajari ilmu kegelapan Chang Yi berkata jujur Kalau buku terlarang pemberian darinya Dan ia juga yang meminta Yan Hui untuk mempelajari Demi bisa menjadi ratu kegelapan Sebab hanya itulah satu-satunya cara untuk menghadapi Fuyin Sang Raja Kegelapan Alasan Yan Hui bisa menjadi ratu kegelapan Itu gara-gara Ling Xiaow yang sudah menghancurkan kepercayaan Yan Hui kepadanya Yang membuatnya menjadi manusia penuh dendam Sehingga saat frustasi dan kekecewaan muncul secara bersamaan Disitulah ilmu kegelapan mulai bangkit di tubuh Yan Hui Tidak hanya itu Ada satu pemicu kuat yang membuatnya berubah Yan Hui berusaha untuk menyelamatkan Tian Yang telah mengorbankan nyawa demi supaya Yan Hui bisa tetap hidup Dan kini Tian hidup kembali namun berubah ke bentuk asalnya Sementara itu terlihat Yan Hui menjaga dan merawat telur tersebut Dengan harapan Tian bisa secepatnya menetas agar mereka bisa bertemu kembali Di sektor Guang Han terdapat masalah baru Para muridnya banyak tewas terbunuh Yang diakibatkan oleh Ling Fei Yang tiba-tiba mengamuk dan mengeluarkan energi gelap Mereka pun meminta Su Ying sebagai ketua sektor Untuk menegakkan keadilan bagi mereka semua Mendengarkan hal tersebut Su Ying berencana menghukum adiknya yang kini telah tersesat Balik lagi ke Yan Hui Di sana Feng Kian sangat penasaran terhadap telur itu Dan menyuruh Yan Hui untuk menyentuhnya Secara tiba-tiba telur itu pun menjadi retak Yan Hui yang panik seketika menjadi marah kepada Feng Kian Namun amarahnya meredah setelah melihat tanduk naga keluar dari sana Yang menandakan sebentar lagi Tian akan segera keluar Sian G lantas membawa suaminya itu keluar Terlihat Feng Kian wajahnya pucat karena takut akan dibunuh barusan Ia mengaku Yan Hui saat ini auranya sangat menakutkan Sian G hanya bisa tertawa melihat ia ketakutan setengah mati seperti itu Singkat cerita esok hari pun tiba Alangkah senangnya Yan Hui melihat Tian telah menetas dan berbaring tepat di sebelahnya tanpa busana Sayangnya Tian saat ini bertingkah seperti anak yang baru lahir Hal itu terjadi sebab ia memang baru saja menetas Tian yang melihat energi gelap di tubuh Yan Hui lantas menyerangnya Karena dianggap sebagai ancaman Semua orang pun datang ke sana untuk menenangkannya Namun tetap saja Tian menyemburkan api dari mulutnya ke arahan Yan Hui Beruntung Chang Yi menyegel mulutnya sehingga Tian langsung tertidur Lalu Chang Yi menjelaskan kepada mereka semua Tian saat ini baru saja terlahir kembali dan tingkahnya akan seperti anak kecil Namun Yan Hui tenang saja Sebab pertumbuhan Raja Naga Siluman seribu kali lebih cepat daripada manusia biasa Tugas mereka saat ini harus memberikan contoh ataupun pengaruh yang baik kepadanya Agar ke depannya Tian menjadi siluman yang baik dan tidak jahat Setelah Tian terbangun Ia pun sudah sedikit lebih jinak dan tidak menyerang Yan Hui lagi Tak lama kemudian Ling Xiao datang menemuinya Kedatangannya ke sana untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya Sesaat Tian tiba-tiba langsung pergi Tanpa memperdulikan Ling Xiao Yan Hui segera mengejarnya Di waktu bersamaan Tian G saat ini sedang hamil Mengetahui hal itu Feng Kian begitu sangat senang Sebab tak lama lagi ia akan menjadi seorang ayah Saat sedang mencari keberadaan Tian Yan Hui tak sengaja bertemu dengan Lu Museng Yang sedang membawa beberapa bunga Yang akan menjadi perhiasan di makam Yun Si istrinya di hutan tersebut Lu Museng mengatakan kalau ia melihat Tian Bersembunyi di sebuah tempat karena ketakutan Yan Hui lalu dipinta untuk bersikap lembut Supaya Tian mau menurut Setelah menemukan keberadaannya Tian seperti orang ketakutan Yan Hui berusaha bersikap lembut kepadanya Setelah berhasil dijinakan Luka di wajah Tian segera disembuhkan oleh Yan Hui Sesaat tangannya tiba-tiba terbakar Dan hal itu bisa terjadi Karena energi milik Tian sangat berlawanan Dengan energi gelap di tubuh Yan Hui Meskipun begitu Yan Hui tidak memperdulikannya Terima kasih telah menonton Hari-hari berlalu begitu cepat Kini Tian bersama Yan Hui sudah semakin dekat Benar apa yang dikatakan Chang Yi Tiba-tiba sudah mulai bisa berbicara beberapa kata Dan pertumbuhannya begitu sangat cepat Yan Hui yang senang segera mengabarkannya kepada Chang Yi Lantas di malam hari Semua orang mengadakan sebuah pesta untuk merayakannya Dengan makan bersama Sedangkan Ling Xiao bersama Chang Yi Sedang asyik bermain catur Tuan Yan lalu datang ke sana Untuk mengabadikan momen tersebut Dengan melukis wajah mereka berdua Sebagai tanda Suku Siluman Rubah Dan sekte Gunung Bintang Memiliki hubungan yang baik Sementara itu Yan Hui menceritakan kepada Chang Yi Mengenai tangannya yang terbakar saat menyentuh Tian Yang diakibatkan energi mereka berdua Saling bertolak belakang Yan Hui saat ini Berencana membawa Tian kembali ke desa Tonglu Tempat pertama kali Ia bertemu dengan Tian Mungkin saja di sana Tian bisa mendapatkan kembali ingatannya Lalu keesokan harinya Lalu keesokan harinya Sebelum mereka berdua pergi Ling Xiao datang menghampiri Dan memberikan buah kepadanya Untuk bekal mereka di jalan Yan Hui tentu saja menolak Dan ia masih sangat dendam kepadanya Bahkan sudah tidak menganggapnya Sebagai guru lagi Ia pun membawa Tian untuk segera pergi Di sekte Guang Han Ling Fei dihukum oleh Su Ying Yang sangat marah melihatnya Masih menggunakan energi gelap Pemberian dari Fu Yin Disanalah Ling Fei berkata jujur Alasan ia melakukan semuanya ini Karena telah menyesal Menghidupkan Su Ying Yang membuat semua energi Beserta kultufasinya Diserap oleh Su Ying Sehingga ia menjadi orang cacat Hal tersebut membuat Ling Fei tidak terima Dan menghalalkan segala cara Demi bisa mendapatkan kekuatan Mendengarkan hal itu Su Ying lantas memberikan dua pilihan Dibunuh menggunakan pedangnya Atau mengakui kesalahannya Dan melenyapkan energi gelap tersebut Sayangnya Ling Fei menolak Dan bersikeras Menggunakan energi gelap Sebagai kekuatannya Dengan sangat terpaksa Su Ying membunuhnya di tempat Yang disaksikan oleh semua murid Setelah itu Ia pun memeluknya Dan sangat bersedih Melihat adiknya sudah tersesat Anjir, anjir Sama-sama tersesat bah Su Suan dianggap dirinya paling suci Ying Su Ying Sedangkan Ling Xiao Menemui Tuan Yan Yang sudah menyiapkan perahu Yang terbuat dari bambu Untuk bisa melewati Sungai Hitam Tak lama kemudian Yan Hui bersama Tian Datang ke sana Yang ternyata Ling Xiao berniat Memberikan perahu tersebut Kepada mereka Lagi dan lagi Yan Hui menolak Dan tidak membutuhkan Bantuannya Sebab Ia adalah ratu kegelapan Yang dimana kekuatannya Mampu menyeberangi Sungai Hitam tersebut Selama di perjalanan Yan Hui menutupi tangannya Yang mulai terasa sakit Akibat terus berpegangan tangan Bersama Tian Sesaat Tian yang menyadari Tangannya terluka Lantas bertanya Beruntung Yan Hui pandai mengeles Dan mengajak ia Segera melanjutkan perjalanan Tingkat cerita Mereka berdua telah tiba Di desa Tonglu Tempat tinggal Tian Di saat dulu Tiba-tiba Seluruh warga desa Menghalangi mereka berdua Yang dianggap orang asing Yan Hui berusaha Menjelaskan Kalau ia adalah wanita Yang diculik oleh Tian Di masa lalu Mendengarkan hal itu Mereka semua pun Baru sadar Dan mempersilahkan Yan Hui bersama Tian Untuk masuk Anak perempuan si nenek Yang saat dulu Sering membuat onar Kini sudah bersikap baik Bahkan ia menyuruh Yan Hui bersama Tian Tinggal di rumah Almarhum si nenek Untuk sementara waktu Lalu Yan Hui Menunjukkan gudang Yang di saat dulu Tian menculiknya Dan menyekapnya di sana Namun sayang Tian belum bisa Mengingat apa-apa Tidak ingin menyerah Ia pun membawanya Kedalam kamar Yang waktu dulu Mereka berdua Sempat bertengkar Bahkan Yan Hui Sambil mempraktekkan adegannya Dan tetap saja Hasilnya nihil Setelah itu Ia pun pergi keluar Untuk menangkap ayam Tanpa sengaja Bertemu dengan Seorang wanita Setengah gila Yang terus mencari Dan menyebut Mutiara Merah Bahkan Menyebut nama Siluman Ular Sontak Yan Hui Teringat kepada Siluman Ular Waktu dulu Yang sempat menceritakan Kekasihnya Terkena penyakit Dan membutuhkan Mutiara Merah Yang bernama Ayun Yan Hui Yang bertanya Siapa namanya Dan benar saja Ia adalah Ayun Kekasih dari Siluman Ular Sedangkan Tian Yang melihat Kedatangan Ling Xiaow Segera menutup pagar Karena ia adalah Pria Yang tidak disukai Oleh Yan Hui Ling Xiaow tiba-tiba Menyerangnya Bukan untuk disakiti Namun mengajarinya Beberapa gerakan Beladiri kepada Tian Yan Hui Yang melihat itu Hanya diam saja Karena menyadari Ling Xiaow Tidak memiliki Niat jahat Kepada Tian Sesaat Ling Xiaow Sangat terkejut Melihat Yan Hui Membawa teman Lamanya disana Saat diperiksa Ling Xiaow Merasakan Ayun Terkena ilmu Sungguh Sehingga membuatnya Menjadi gila Siapa sangka Ayun ternyata Seorang master Beladiri Dari sekte Gunung Bintang Mereka Yang menghilang 20 tahun yang lalu Yan Hui Lantas menuduh Ling Xiaow Pelakunya Karena ia Menguasai Ilmu Sungguha Ling Xiaow Menjawab 20 tahun yang lalu Ia masih muda Dan belum menguasai Ilmu tersebut Dan hanya Ketua sekte Yaitu Master King Saja Yang menguasainya Untuk bisa membuat Ayun kembali sadar Membutuhkan Kekuatan Api suci Mendengarkan hal itu Tian mengajukan dirinya Sebab ia bisa Menggunakan Api tersebut Namun sayang Karena ia masih lemah Api yang dihasilkan Oleh mulutnya Terlalu sedikit Kemudian Ling Xiaow Mulai berfokus Mengajari beberapa Gerakan kepada Tian Yang mampu Melancarkan Sirkulasi energi Supaya energi Di tubuh Tian Bisa bangkit kembali Belum ada Satu hari Tian berlatih Ling Xiaow Hendak menguji Kekuatannya Siapa sangka Hanya dengan Satu kali pukulan Ling Xiaow Langsung terpental Setelah itu Ling Xiaow Mengajak Yan Hui Berbicara Empat mata Disanalah Ia menceritakan Semuanya Yang dimana Master King Sudah tewas Terbunuh Dan selama ini Fu Yin Yang mengendalikannya Karena ia Waktu itu Tidak tahu Ia pun disuruh Oleh Master King Untuk menghancurkan Sisik pelindung jantung Di tubuh Yan Hui Yang ternyata Itu ulah Dari Fu Yin Maka dari itu Ling Xiaow Meminta maaf Atas apa yang Sudah terjadi Setelah mengetahui Semuanya Tetap saja Yan Hui Belum bisa Memaafkannya Dan meminta Ia Untuk tidak usah Mengikutinya lagi Saat kembali Ke rumah Mereka dikejutkan Dengan perubahan Cuaca Yang mendadak Menjadi gelap Tiba-tiba Seluruh warga Diserang Bayangan hitam Bahkan beberapa Dari mereka Juga terkena Energi gelap Dan menggila Mereka bertiga Pun berusaha Melindungi warga Setempat Tanpa sadar Tian mengeluarkan Pedang naga Untuk melindungi Yan Hui Dan menggunakan Pedang tersebut Untuk menghancurkan Energi gelap Yang menyelimuti Desa tersebut Sesaat Ling Xiao Ling Xiao Menggunakan Sebuah alat Untuk menyerap Energi gelap Di tubuh Para warga Namun sayang Alat tersebut Tidak bisa menampung Terlalu banyak Lantas Yan Hui Terpaksa menyerap Energi gelap itu Dan dimasukkan Kedalam tubuhnya Ling Xiao Sangat terkejut Ia Tidak hanya bisa menyerap Tetapi Yan Hui Bahkan mampu Mengendalikan Energi gelap Tersebut Sesuka hatinya Tidak hanya Terlihat Siluman ular Datang ke sana Atas panggilan Dari Yan Hui Ia pun sangat senang Bisa bertemu Dengan Ayun Kekasihnya Yang selama ini Ia cari Ia bahkan juga senang Bisa bertemu Dengan Yan Hui Beserta Tian Namun Tidak dengan Tian Yang tidak mengenalnya Hal itu Membuat siluman ular Di sana bertanya-tanya Ada apa Dengan sang raja Siluman naga tersebut Yan Hui Menjelaskan Ia dicelakai Oleh seseorang Sehingga Membuatnya Berubah Menjadi telur naga Dan hidup kembali Sehingga Lupa ingatan Di masa lalu Di sana Ling Xiao Menjelaskan Ayun Terkena ilmu Sang gua Sehingga Membuatnya Seperti itu Yang dapat Menolongnya Adalah Tian Karena hanya Tian Yang bisa Menggunakan Api suci Lalu mereka Pergi ke sebuah Goa Tempat pertama kali Tian Mendapatkan Salah satu Tubuh naganya Waktu dulu Di sana Tian Seperti mengingat Tempat tersebut Namun ingatannya Masih sama-samar Menggunakan Goa itu Yang masih Menyimpan sedikit Energi Milik Tian Ia akan Menggunakannya Untuk Menciptakan Api suci Lantas Ritual Mulai dilakukan Terlihat Tian berupaya Menghancurkan Ilmu sang Gua Di dalam Tubuh Ayun Siapa sangka Di tubuh Ayun Ternyata Tersimpan Energi gelap Yang justru Menggagalkan Ritual tersebut Melihat itu Yan Hui Tanpa berfikir panjang Langsung menyerap Energi gelap itu Yang dimasukkan Kedalam tubuhnya Karena apabila Terlambat sedikit saja Maka Ayun Akan tewas Terbunuh Di malam harinya Setelah ritual itu Selesai Kini Ayun Telah sembuh Ia pun Menghampiri siluman Ular Yang selama ini Menjaga Dan merawatnya Dengan tulus Lalu ia keluar Menemui Ling Xiao Untuk menceritakan Semuanya Kenapa ia bisa Menjadi gila Seperti itu Yang dimana Dikala itu Ia membantu Ketua sekte Gunung Bintang Terdahulu Yang tak lain Adalah Master King Sedang bertarung Melawan Fu Yin Sang Raja Kegelapan Tanpa sengaja Dirinya Justru terkena Serangan Dari Fu Yin Yaitu Energi gelap Lantas Master King Terpaksa Menggunakan Ilmu Sang Gua Kepadanya Yang berfungsi Untuk menekan Energi gelap Di tubuhnya Setelah itu Master King Lanjut bertarung Melawan Fu Yin Dan menghilang Begitu saja Setelah mendengarkan Ceritanya Ling Xiao Juga menceritakan Kebodohannya Yang diperdaya Oleh Fu Yin Selama ini Yang dimana Master King Ternyata Sudah meninggal Dan Tubuh Master King Dikendalikan Oleh Fu Yin Sehingga Apapun Perintah Dari Master King Dikala itu Dituruti oleh Ling Xiao Tanpa sadar Kalau Fu Yin Yang sudah Memanfaatkannya Dengan menyuruhnya Menghancurkan Sisik pelindung Jantung Di tubuh Yan Hui Yang ternyata Sisik pelindung Jantung Yang sangat Ditakuti Oleh Fu Yin Karena hal itu Hubungan Ling Xiao Dengan Yan Hui Saat ini Telah memburuk Atas kebodohannya Sedangkan Yan Hui Tiba-tiba Merasakan sakit Di tubuhnya Akibat terlalu banyak Menyerap energi gelap Ling Xiao Berusaha Membantu Namun Ia tidak bisa Berbuat apa-apa Karena energi Mereka semua Berbeda Dengan Yan Hui Sesaat Tian bisa Mengingat Sedikit Masa lalunya Yang dikala itu Su Ying Berniat Mencuri Sisik Pelindung Jantung Miliknya Dan terdapat Seseorang Yang membantu Dan tak lain Orang itu Adalah Master King Di sana Ling Xiao Kembali Menjelaskan Alasan Ia mengusir Yan Hui Dari Sekte Gunung Bintang Waktu itu Bukan Karena Ia membencinya Namun Ia tidak Ingin Yan Hui Dalam Bahaya Apabila Berada Di Sekte Gunung Bintang Mengingat Fu Yin Disegel Oleh Master King Di saat itu Takutnya Fu Yin Bangkit Kembali Dan Segera Membunuh Yan Hui Karena Memiliki Sisik Pelindung Jantung Maka Dari itu Ia mengusirnya Demi Keselamatan Yan Hui Sendiri Setelah Kebenaran Satu persatu Mulai Terungkap Tugas Utama Mereka Yaitu Membantu Tian Untuk Bisa Mendapatkan Kembali Seluruh Kekuatannya Dengan Cara Mengambil Satu Bagian Tubuh Milik Tian Yang Tersisa Saat Ini Yaitu Hati Naga Yang Berada Di Tangan Su Ying Sebelum Ling Xiao Pergi Kini Yan Hui Sudah Mulai Bisa Memaafkannya Dan Memanggilnya Dengan Sebutan Guru Mendengarkan Hal Itu Ling Xiao Begitu Bahagia Keesokan Harinya Siluman Ular Mengikuti Ayun Dari Belakang Yang Hendak Pulang Ke Sektanya Mengingat Pengorbanan Dan Kebaikannya Selama Ini Ayun Mengajak Ia Ikut Bersamanya Tentu Saja Siluman Ular Menjadi Sangat Senang Dan Bersedia Mengikuti Kemanapun Ia Pergi Sebelum Meninggalkan Desa Tonglu Mereka Berdua Menyempatkan Datang Kemakam Sang Nenek Untuk Memberikan Doa Dan Penghormatan Karena Hal Itu Tian Kembali Mendapatkan Sedikit Ingatannya Saat Berada Di Desa Tonglu Dan Mulai Bisa Mengingat Siapa Yan Hui Sebenarnya Namun Ia Merasa Bersalah Saat Mengingat Dirinya Sempat Mencelakai Yan Hui Karena Ingin Mengambil Sisik Pelindung Jantung Di Saat Dulu Ingatan Itu Pun Ia Sembunyikan Dan Berpura-pura Di hadapan Yan Hui Kalau Ia Belum Bisa Mengingat Apa-apa Ternyata Yan Hui Tidak Bodoh Ia Menyadari Apa Yang Dirasakan Oleh Tian Ia Pun Memintanya Untuk Tidak Usah Memikirkan Tian Tidak Akan Merasa Bersalah Kepadanya Sementara Itu Di Sekte Guanghan Su Ying Masih Meratapi Jasad Adiknya Yang Telah Meninggal Dan Menunggu Tujuh Hari Baru Akan Dikuburkan Sesaat Bai Datang Menemuinya Dan Terlihat Jelas Ia Sudah Dikendalikan Oleh Fuyin Yang Dimana Alasannya Datang Kesana Untuk Memberitahukan Lokasi Lumuseng Berada Itu Merupakan Hadiah Dari Fuyin Untuknya Yang Ingin Mengajak Su Ying Bekerjasama Sementara Di Tempat Lui Museng Yang Sehari Harinya Mengurus Makam Sang Istri Dihampiri Oleh Zuli Bersama Xiaoyan Ternyata Zuli Membawakan Makanan Kesukaan Yun Si Kakaknya Yang Dimana Hari Ini Merupakan Ulang Tahun Yun Si Ia Juga Memperkenalkan Xiaoyan Wanita Yang ia Cintai Dan Hendak Dinikahinya Nanti Terlihat Changyi Juga Datang Kesana Untuk Berkunjung Suasana Yang Seharusnya Tenang Tiba-tiba Berubah Mencekam Setelah Kedatangan Su Ying Kesana Untuk Menjemput Lumuseng Jelas Lumuseng Menolak Mentah-mentah Ajakannya Lalu Changyi Menteleportasi Mereka Bertiga Dari Sana Sedangkan Ia Bertarung Melawan Su Ying Sayangnya Ia Pun Harus Kalah Terbesit Ingatan Mengenai Elmahum Istrinya Yang Membuat Changyi Mengorbankan Nyawanya Sendiri Untuk Berubah Menjadi Siluman Rubah Ekor Sembilan Agar Bisa Menggunakan Kekuatan Panah Jiwa Setelah Su Ying Berhasil Dikalahkan Ia Pun Meninggal Dunia Karena Kekuatan Panah Jiwa Merupakan Senjata Mematikan Namun Mengorbankan Nyawasi Penggunanya Siapa Sangka Su Ying Ternyata Belum Mati Ia Pun Berhasil Mengejar Mereka Dan Menyenra Xiaoyan Supaya Lu Museng Mau Ikut Bersamanya Di saat Lu Museng Bersedia Su Ying Berkhianat Dan Membawa Mereka Berdua Pergi Meninggalkan Zuli Yang Masih Pingstan Di Sana Pemak Pemakaman Pemakaman Untuk Changyi Ketua Sekte Siluman Rubah Telah Diadakan Terlihat Mereka Begitu Sangat Bersedih Berita Kematian Changyi Sekaligus Penculikan Xiaoyan Beserta Lu Museng Telah Terdengar Ketelinga Yan Hui Beserta Tian Meskipun Tidak Sempat Untuk Kembali Dalam Menghadiri Prosesi Pemakaman Changyi Mereka Berdua Berniat Pergi Menyelamatkan Xiaoyan Beserta Lu Museng Setibanya Di Sekte Guanghan Mereka Bertemu Dengan Zuli Yang Juga Ingin Balas Dendam Sekaligus Menyelamatkan Xiaoyan Tian Lantas Meminta Ia Kembali Sebab Apabila Ia Juga Mati Maka Suku Siluman Rubah Tidak Akan Ada Penerusnya Biarkan Saja Urusan Ini Tian Bersama Yan Hui Yang Akan Mengatasinya Setelah Itu Su Yun Keluar Sihir Yang Digunakan Oleh Su Ying Tian Kembali Bisa Mengingat Masa Lalunya Ternyata Zuli Tidaklah Pergi Melainkan Menyelindap Masuk Kedalam Untuk Membawa Xiaoyan Bersama Lu Museng Pergi Sayangnya Lu Museng Menolak Sebab Ia Berencana Menghentikan Su Ying Sedangkan Diluar Pertarungan Sengit Sedang Terjadi Namun Siapa Sangka Lu Museng Memanfaatkan Situasi Dengan Membunuh Su Ying Menggunakan Pedang Lu Museng Lalu Mengambil Bola Kehidupan Miliknya Sendiri Yang Sebelumnya Ditarik Oleh Su Ying Dengan Segera Ia Menghancurkannya Yang Membuat Ia Pun Meninggal Dunia Dengan Begitu Su Ying Tidak Tidak Akan Terobsesi Lagi Kepadanya Dan Benar Saja Su Ying Tiba-tiba Hilang Semangat Untuk Hidup Setelah Melihat Kematian Orang Yang Dicintainya Kemudian Su Ying Mengembalikan Hati Naga Milik Tian Satu Anggota Tubuh Naga Miliknya Yang Tersisa Entah Apa Alasannya Namun Yang Pasti Su Ying Mengembalikannya Dengan Tujuan Supaya Tian Bersama Yan Hui Tidak Bisa Bersama Agar Juga Merasakan Penderitaan Yang Ia Alami Saat Ini Setelah Hati Naga Didapatkan Tian Merasakan Energi Kekuatannya Juga Kembali Dan Hilang Kendali Yan Hui Juga Ikut Menghilang Akibat Ledakan Energinya Dan Setelah Itu Tian Langsung Pingsan Diiringi Oleh Su Ying Yang Juga Tewas Di Tempat Di Dalam Kesadaran Spiritualnya Tian Akhirnya Mendapatkan Seluruh Ingatannya Kembali Dan Melihat Memori Kenangan Masa Lalu Yang Selama Ini Ia Lewati Setelah Terbangun Ia Sudah Berada Di Suku Siluman Rubah Yang Ternyata Zuli Bersama Feng Tian Telah Membawanya Kembali Disanalah Tian Berkata Kalau Ia Sudah Mendapatkan Kembali Seluruh Ingatannya Ia Pun Mengkhawatirkan Yan Hui Yang Sudah Menghilang Akibat Terkena Ledakan Energi Miliknya Adegan Lalu Berpindah Ke Masa Lalu Memperlihatkan Fuyin Diselamatkan Oleh Suling Semenjak Itulah Suling Merawatnya Karena Merasa Kasihan Hari Hari Berlalu Begitu Cepat Tanpa Terasa Fuyin Merasakan Getaran Cinta Kepada Suling Bahkan Ia Tidak Ingin Suling Perhatian Kepada Orang Lain Tidak Hanya Itu Anjing Milik Suling Ia Bunuh Karena Selama Ini Ia Melihat Suling Sangat Perhatian Kepada Anjing Tersebut Hingga Terkejut Akan Kehadiran Seorang Bocah Laki-Laki Di Sana Lalu Secara Diam-diam Fuyin Menguping Pembicaraan Mereka Berdua Yang Ternyata Ia Baru Tahu Suling Sudah Bertunangan Dengan Changyi Dan Hendak Menikah Hal Itu Pun Membuatnya Sangat Patah Hati Dan Tanpa Sadar Menyerang Changyi Beruntung Suling Mampu Menahannya Lalu Fuyin Pergi Dan Dari Sinilah Jikal Bakal Fuyin Tersesat Dan Menjadi Jahat Demi Bisa Melawan Fuyin Terciptalah Kitab Terlarang Yang Dibuat Oleh Suling Setelah Itu Adegan Berpindah Memperlihatkan Fuyin Yang Sudah Menjadi Raja Kegelapan Dan Ingin Membunuh Tian Namun Ia Kalah Dari Sinilah Ia Sadar Kekuatannya Belum Setara Dengan Tian Dan Mencari Cara Untuk Membuat Dirinya Jauh Lebih Kuat Setelah Setelah itu Ia menemui Kepala desa Suku Bayangan Untuk Membuat Skenario Seolah-olah Bayi disana Yang masih kecil Merupakan Anak kutukan Yang harus Ditumbalkan Padahal Sebenarnya Fuyin Berencana Menggunakan Tubuh Bayi Yang dibuat Menjadi Jubah Untuknya Sebab Saat ini Tubuh Aslinya Sudah Disegel Oleh Master King Ketua Sekte Gunung Bintang Terdahulu Lalu Adegan Kembali Berpindah Kemasa Sebelumnya Tepat Di saat Itu Suling Changyi Sekaligus Master King Bersama-sama Ingin Memusnahkan Dirinya Ia pun Merasa Kecewa Sebab Suling Yang juga Ingin Melenyapkannya Karena Peristiwa Itu Fuyin Berhasil Disegel Kedalam Tubuh Master King Singkatnya Master King Yang Menyegel Fuyin Kedalam Tubuhnya Di atas Gunung Sekte Gunung Bintang Tiba-tiba Menerima Kenyataan Pahit Sebab Fuyin Berhasil Mengendalikan Master King Kini Ia pun Berencana Membunuh Tian Karena Satu-satunya Orang Yang ia Takuti Adalah Tian Yang memiliki Sisik Pelindung Jantung Beserta Pedang Naga Lalu Ia Sengaja Menyerang Lu Museng Yang dikala Itu Masih menjadi General Di Kerajaan Setelah itu Ia pun Berpura-pura Di hadapan Suying Kalau Lu Museng Terkena Sebuah Penyakit Dan Akan Mati Padahal Ia Sendiri Yang Menyerang Nyata Di Malam Alasan Ia Melakukan Itu Untuk Memprovokasi Suying Agar Mengambil Sisik Pelindung Jantung Di Tubuh Tian Karena Hanya Dengan Cara Itu Lu Museng Bisa Selamat Adegan Lalu Berpindah Memperlihatkan Suying Mengkhianati Tian Di Saat Mereka Hendak Menikah Dan Berniat Mengambil Sisik Pelindung Jantung Untuk Diberikan Kepada Lu Museng Sebenarnya Fuyin Berencana Memanfaatkan Kesempatan Itu Untuk Lebih Dulu Menghancurkan Sisik Pelindung Jantung Tersebut Namun Tiba-tiba Master King Berhasil Mengambil Ali Tubuhnya Dan Kembali Ke Sekte Gunung Bintang Mulai Dari 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 Sini Sang Master Membuat Segel Yang Berguna Apabila Fuyin Kembali Mengambil Alih Tubuhnya Ia Tidak Kan Bisa Pergi Kemana Mana Namun Hal Tersebut Masih Dirahasiakan Oleh Sang Master Kepada Ling Xiao Dao Kembali ke masa sekarang terlihat Bai yang masih dikendalikan sedang memperbaiki pintu masuk goa tersebut. Lalu datanglah Tian ke sana dan terkejut melihatnya seperti itu. Ternyata di dalam goa, Fu Yin sedang bertarung melawan Yan Hui dan sesaat Yan Hui berhasil merobek setengah dari jubah yang dipakai oleh Fu Yin. Terima kasih telah menonton! Hingga pada akhirnya Bai datang ke sana untuk membantu bahkan menggunakan setengah jubah tersebut yang berasal dari tubuhnya untuk dipakaikan kepada Yan Hui. Singkatnya, Tian datang ke sana dan bertarung melawan Fu Yin Mereka pun bekerjasama untuk bisa mengalahkannya dan bertarung melawan dan bertarung melawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terlihat mereka lalu menerbangkan sebuah lampion untuk memanjatkan doa kepada Chang Yi yang sudah meninggal dunia. Mereka pun senang karena berhasil membunuh Fu Yin dan peperangan ini akhirnya selesai. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Zuli masih sangat bersedih atas kematian ayahnya. Ditambah lagi, ia akan menjadi penerus suku siluman rubah, sedangkan ia sendiri tidak tahu apa-apa untuk menjadi ketua suku. Siaoyan memberikannya semangat dan akan terus berada di sisinya sebab ia yakin Zuli akan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, sama seperti mendiang ayahnya. Mereka berdua pun lanjut minum arak sampai mabuk untuk menghilangkan kesedihan. Sedangkan Yan Hui, masih berusaha membuat ingatan milik Tian kembali dengan menunjukkan kamar di sana, tempat pertama kali Tian bangkit dan keluar dari telur naga. Tian yang sudah mendapatkan seluruh ingatannya sangat merasa malu dan masih berpura-pura kalau ia belum bisa mengingat apa-apa. Lalu datanglah Bai secara tiba-tiba yang mengejutkan mereka berdua sambil berkata Tian sudah membohongi Yan Hui sebab ia sebenarnya sudah mendapatkan seluruh ingatannya tersebut. Hanya saja malu untuk mengakuinya karena sering membuat kesalahan di masa lalu kepada Yan Hui. Mendengarkan hal tersebut, Yan Hui lantas bertanya. Akhirnya Tian pun mengakuinya. Sementara itu, Ling Xiao pergi ke goa tempat tinggal Fu Yin. Di sana ia menemukan patung tersebut masih menyimpan energi gelap. Hingga tak lama kemudian, Fu Yin datang ke sana yang ternyata ia belumlah mati. Kini ia berubah menjadi gumpalan, bayangan hitam. Melihat itu, Ling Xiao segera menghancurkan seluruh patung di sana supaya Fu Yin bisa binasa. Namun sayang hal itu tidak berguna sebab Fu Yin masih bisa hidup berkat menyerap semua kebencian, amarah, kekecewaan, kesedihan di hati seluruh umat manusia di dunia ini. Ling Xiao tidak menyerah. Ia pun berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan seluruh patung di sana yang merupakan sumber energi gelap milik Fu Yin. Sampai-sampai, ia mengorbankan nyawanya sendiri. Sehingga, Ling Xiao meninggal dunia. Yan Hui merasakan ada yang tidak beres terjadi kepada gurunya di saat melihat batu giyok miliknya terjatuh. Kematian Ling Xiao juga dapat dirasakan oleh seluruh murid sektor Gunung Bintang karena giyok yang mereka pegang masing-masing memberikan sebuah tanda. Mereka juga ketakutan saat melihat di atas gunung memancarkan energi gelap yang begitu sangat besar. Bahkan, Tian juga dapat melihat fenomena tersebut. Menyadari, Fu Yin belum binasa, ia berjanji kepada bocah peri di sana akan menjaga gunung naga tempat tinggal mereka agar tidak diserang. Lantas, Tian segera membuat segel pelindung. sedangkan seluruh murid sekte Gunung Bintang sekuat tenaga mempertahankan segel supaya Fu Yin tidak bisa keluar. Sayangnya, usaha mereka gagal karena Fu Yin terlalu kuat. Singkat cerita, Yan Hui telah tiba di sekte Gunung Bintang dan sangat terkejut melihat seperti ada bekas pertarungan di sana. Ia lantas naik ke atas gunung dan bertemu dengan Fu Yin yang kini menjelma menjadi gumpalan bayangan hitam. Sebab ia tidak memiliki tubuh, tentu saja Yan Hui sulit untuk menyerangnya sebab Fu Yin bisa berpindah-pindah tempat. Bahkan ia yang tidak memiliki tubuh saat ini sangat sulit bagi Yan Hui untuk bisa menyegelnya kembali. Terima kasih telah menonton! Fui Yin lalu berusaha mengendalikannya supaya Yan Hui bisa menjadi senjata miliknya dalam menghancurkan umat manusia. Tak lama kemudian Bai datang ke sana untuk membantu. Puncak amarah Yan Hui meluap di saat melihat batu giyok milik Ling Xiao dan akhirnya mengetahui kalau sang guru sudah meninggal. dan akhirnya mengetahui tidak dengan viciousnya ada juga pegawai karena mengetahui terlebih di Kata Lalu sebab dengan Angew memapern Hampir saja Yan Hui dimakan oleh energi gelap itu sendiri Beruntung Tian datang tepat waktu Terima kasih telah menonton Sementara itu Fu Yin menebar ketakutan kepada umat manusia Yang dimana rasa takut itu merupakan sumber energi baginya Tidak hanya itu, ia juga mengubah semua orang menjadi batu Sedangkan mereka berdua yang melihat situasi saat ini mulai segera bertindak Yan Hui akan membantu menyelamatkan orang-orang yang masih bisa diselamatkan Dan akan membawa mereka ke Gunung Naga Sedangkan Tian akan mencari Fu Yin supaya bisa menghentikan semuanya ini Lalu Bai dibawa oleh Tian kembali ke Gunung Naga Dan terlihat semua orang sudah berkumpul di sana Atas arahan dari Yan Hui sebelumnya Dan Gunung Naga satu-satunya tempat yang paling aman Sedangkan Yan Hui berusaha menyelamatkan para warga yang menjadi batu Dengan menyerap energi gelap tersebut Namun Sayang usahanya gagal karena tubuhnya sudah tidak mampu lagi Menampung energi gelap yang terlalu banyak Hingga sesaat ia tak sengaja melihat kedua kakak seniornya yang sedang diserang Dengan cepat Yan Hui membantu Lalu mereka berdua pun dipinta oleh Yan Hui untuk pergi ke Gunung Naga Sebab di sana adalah tempat yang paling aman Kakak seniornya di sana sempat mengkhawatirkan dirinya Namun Yan Hui sudah tidak ada waktu untuk memikirkan diri sendiri Karena yang terpenting adalah keselamatan semua orang Sedangkan Tian masih bertarung melawan Fu Yin Lagi dan lagi karena Fu Yin hanyalah sebuah bayangan Membuat Tian sulit untuk menghadapinya Bahkan energi gelap yang menutupi semua wilayah juga sulit untuk dihilangkan Singkat cerita di Gunung Naga Semua orang mulai bermeditasi agar bisa mengendalikan hati mereka Dalam menghilangkan rasa takut Sebab rasa takut di hati mereka merupakan sumber energi bagi Fu Yin Bai memberikan alat komunikasi kepada Yan Hui Dan alat tersebut juga dimiliki oleh Tian saat ini Dengan begitu mereka berdua akan bisa terhubung dan berkomunikasi satu sama lain Lalu menggunakan alat itu Ia pun mencoba menghubungi Tian dan bertanya keberadaannya Ternyata Tian saat ini sudah cukup terluka parah dan kehabisan tenaga Mendapatkan telepon dari Yan Hui memberikan semangat untuknya agar tidak menyerah Karena saat ini ada orang yang harus ia lindungi Yaitu Yan Hui Mendengarkan hal tersebut Yan Hui juga menjadi semangat demi masa depan mereka berdua Dan seluruh umat manusia Terima kasih telah menonton Yan Hui pergi ke Gunung Naga Sayangnya karena ia adalah ratu kegelapan Hanya ia sendiri yang tidak bisa masuk ke sana Kedatangannya saat ini hanya untuk berpamitan Sebab setelah bertarung habis-habisan melawan Fu Yin nantinya Ia tidak tahu apakah nanti akan masih hidup atau tidak Sontak mereka semua menolak kalau ia bertarung sendirian Demi mendapatkan kedamaian Mereka semua siap membantunya Meskipun harus mati sekalipun Akhirnya mereka semua mulai pergi dan bertekad Untuk memenangkan pertarungan melawan Fu Yin Sementara itu Tian yang berubah bentuk menjadi naga Dan sedang bertarung melawan Fu Yin Sedikit kualahan Sebab tanpa adanya sisik pelindung jantung Ia tidak akan bisa menggunakan seluruh kekuatannya Sampai-sampai Tian terluka parah akibat menerima serangan bertubi-tubi Yang dilancarkan oleh Fu Yin Di saat Tian hampir saja akan dibunuh Tiba-tiba Yan Hui datang ke sana untuk melindunginya Semua orang pun terlihat bersama-sama memberikan energi kepada Tian Agar bisa pulih dan tidak mati Sayangnya serangan Fu Yin berhasil menembus pertahanan dari Yan Hui Sehingga semua orang seketika berubah menjadi batu Terkecuali dirinya bersama Tian Setelah itu Yan Hui dilempar ke sungai hitam oleh Fu Yin Agar tewas terbunuh Siapa sangka saat berada di dalam dasar sungai Sisik pelindung jantung yang berada di tubuhnya Memberikan kekuatan naga kepadanya Sembilan pilar suci seketika langsung aktif Yang mampu menyerap energi gelap Dan itu merupakan kekuatan dari sisik pelindung jantung yang sebenarnya Yan Hui lantas keluar dan menyegel Fu Yin sehingga tidak bisa bergerak sedikit pun Supaya energi gelap mereka berdua diserap oleh pilar tersebut Akhirnya Kini Fu Yin sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa Bahkan secara perlahan tubuhnya juga menghilang lenyap dari dunia Sedangkan Yan Hui masih bisa bertahan karena memiliki sisik pelindung jantung di tubuhnya Yang membuat ia tidak terbunuh Setelah itu Tian kembali ke bentuk asalnya setelah mendapatkan luka yang cukup serius Siapa sangka ternyata Yan Hui juga ikut menghilang Namun tidak meninggal Melainkan jiwanya akan pergi untuk sementara waktu Tian dipinta untuk mencari keberadaannya agar mereka bisa hidup bersama lagi Meskipun tahu Yan Hui tidak mati Dan sisik pelindung jantung akan menghidupkannya kembali Namun Tian tetap merasa bersedih Akhirnya semua orang yang berubah menjadi batu Kembali ke bentuk asal mereka Dan seketika Rambut Tian berubah menjadi putih Beberapa tahun kemudian Bayi menjual buku yang menceritakan kisah asmara dan percintaan Antara Yan Hui dengan Tian Sang Raja Siluman Naga Judul buku tersebut yaitu Kembali dari Keterpurukan Sesuai dari judul film ini Warga yang memiliki kisah jalan hidup sama seperti Yan Hui dan Tian Tentu saja membeli buku tersebut sebagai acuan Kalau manusia dan siluman bisa bersama Tanpa sengaja Tian juga berada di sana Dan dihampiri oleh bayi Ia pun bertanya apakah sudah menemukan Yan Hui atau belum Namun sayang Tian tidak menjawab pertanyaannya Dan tersenyum lalu pergi meninggalkan bayi Ia kembali ke suku Siluman Rubah Untuk memberikan kitab bela diri kepada murid baru di suku tersebut Dan Zuli saat ini menjadi ketua suku Ia pun sangat senang melihat kedatangan Tian Lalu setelah itu ia menemui Feng Qian bersama Xian Ge Yang kini hidup bahagia memiliki dua orang anak Mereka pun terkejut melihat kedatangan Tian Beberapa tahun ini mereka sudah tidak pernah bertemu kembali Tidak hanya itu Tian juga pergi ke sekte Gunung Bintang Yang kini dipimpin oleh Zichen Ia juga memberikan kitab bela diri kepada Zichen Supaya kedepannya murid-murid sekte Gunung Bintang bisa jauh lebih kuat nantinya Ternyata selama ini Tian terus berkelana mencari keberadaan Yan Hui Namun sayang sampai sekarang ia selalu gagal Zichen lantas memberikannya semangat karena ia yakin Yan Hui pasti berada di suatu tempat yang bisa ditemukan olehnya Setelah itu Tian melanjutkan perjalanan untuk mencari Yan Hui Setelah cukup jauh berjalan ia berada di sebuah desa terpencil Antah berantah Lalu ia tak sengaja melihat ada penjual bakpao Ia teringat Yan Hui sangat suka terhadap bakpao Dan benar saja ia pun berhasil menemukan Yan Hui yang sedang membelinya Akhirnya mereka pun bertemu kembali berkat bakpao tersebut Dan film pun selesai Oke terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini Dan menunggu video-video yang aku upload Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!